Intro Kalau barista jago Tidak ada kopi tak menebar di sini Mari kita minta Belum kitu garung Halo semuanya Salam jumpa ketemu lagi kita di konten Ada apa hari ini Serang sekali bisa ketemu anda lagi Jangan lupa sebelum kita lanjut subscribe dulu Tikan tombol like nya tinggalkan komen dari bijak Bagikan ke temen yang lain Loncengnya jangan lupa Nah kalau sudah mari kita lanjut Ada apa hari ini Ada apa hari ini Ada apa hari ini Baik temen-temen yang luar biasa Pagi hari ini kita harus mengawalnya dengan senyuman Sarapan juga Biar enggak kebetulan gitu Nah sekarang kita menuju ke rumah kopi sweetness Kita pengen sarapan dengan kopi pelakor Halo selamat pagi hari ini kita datang buat kopi pelakor sebelum keluar berat di pidas Sekarang kita perlu Baikin biar kuat Jangan jarang Jangan kode-dekat kopi Oke kita lihat Pertama-tama kita ambil kopinya Dalam bahasa Inggrisnya dipebere Kalau barista jago Tidak ada kopi Tak berdeber di sini Enggak ada Bersih Dan terlalu dekat kamera Rata Karena Orang jago Sebelum kita masukkan ke sini Pencik dulu ini Bakteri itu Masukkan pelan-pelan Penuh perasaan Putar Bersihkan gelas dulu Tapi ingat Jangan pakai gelas murah Untuk semprot sini Terpahit Ini gelas mahal Pencet Ini namanya empat lapisan energi dasarnya susu barisan kedua susu campur kopi barisan ketiga kopinya barisan keempat kremanya itulah kopi pelakor mari kita minum belum pikir garus baik teman-teman netizen yang luar biasa setelah menikmati kopi pelakor saya mengajak anda untuk keluar dulu jalan-jalan melihat kota pare-pare dengan sudut pandang yang berbeda ya oke kita mulai dari pantai sore yang nih ada anak-anak yang sementara bermain di tanggul cempai asik berenang salto-salto nah ini kan sekarang ini airnya lagi tinggi tuh jadi ya anak-anak suka banget karena punya tempat untuk berenang tempat yang biasanya dangkal sekarang jadi dalam baik setelah melihat anak-anak berenang dengan riang gembira hati senang walaupun tidak punya uang kasihan kita menuju ke tira sempang nah teman-teman kebetulan di tira sempang saya punya janji dengan Dottoro Dottoro ini adalah sebutan seorang tukang kayu tukang batu pokoknya dia seorang profesional digelari Dottoro karena dia serba bisa bisa bikin kapal bisa bikin rumah bisa bikin apa saja makanya dia digelari Doktor tapi dipanggil Dottoro ya nah disini saya mencoba sampan buatan Dottoro untuk melihat ikan yang ada di kolam teras empang wah luar biasa nih ikannya ya nah disini kalau teman-teman berkunjung kesini ada tuh tempat ataupun wadah untuk makanan ikannya biasanya cukup bayar 10 ribu kita sudah bisa dapat makanan ikannya dan udah bisa ngasih makan ikan wih keren ya memang ini teras empang selalu punya inovasi-inovasi keren ya tidak terasa teman-teman saya mengayuh sampan ini selama kurang lebih satu jam sampai maghrib wah enak banget ternyata ya naik sampan disini keliling-keliling tapi hati-hati nanti kena air mancur basah kita ya nah setelah malam tiba kita langsung naik ke daratan untuk jalan-jalan melihat teras empangnya di malam hari nah teman-teman teras empang ini kan luas banget tuh jadi kita harus jalan-jalan capek sih jalan-jalannya itu jalan mulai dari lantai dua lantai tiganya itu ada miniatur perahu kan jadi kita di atas seolah-olah di atas perahu sambil menikmati makanan kasteras empang mulai dari kopi ada juga apa tuh olahan ikan udang cumi dan segala macamnya pokoknya banyak pangkat disini ya segala jenis ikan air laut ada juga nih kayaknya nah teman-teman direkomendasikan sih kalau misalnya nongkrong disini tuh waktunya yang tepat itu sore-sore sampai malam itu enak banget melihat matahari terbenam melihat lampu-lampu berwarna-warni pokoknya teras empang keren deh di sore hari ya ada apa hari ini ada apa hari ini ada apa hari ini hai namanya Napoleon itu kolet itu sana ini kolet kamera wow namanya Napoleon Bonaparte kau disini dulu wow nah perkenalkan namanya Napoleon saya memanggilnya Napoleon Bonaparte ini kucing suka banget keliling di teras empang tapi jangan khawatir dia gak bakalan naik ke meja kamu untuk merebut ayam di meja makan kalian tenang ya dia cuma makan makanan makan khusus jadi teman-teman malam ini kita ajak Napoleon untuk menikmati suasana teras empang juga sambil melihat siapa tahu sana sini ada kucing betina kucing betina baik setelah menikmati ini suasana di teras empang selanjutnya kita bergeser karena kita bakal balik untuk ngedit semua gambar tapi kita mampir dulu di patung pemuda wah ada yang berbeda nih sekarang di patung pemuda nah seperti ini nih penampakannya sekarang patung pemuda itu semakin cantik ada air mancurnya ada lampu warna-warninya ada tempat untuk ngasok ngasok tau kan tempat duduk untuk beristirahat cuma memang kalau misalnya mau mampir disini hati-hati parkirnya harus bagus jangan asal parkir nanti menyebabkan kemacetan nah sebenarnya pas kita dateng air mancurnya udah mati nih udah dimatiin air mancurnya waduh kasihan banget padahal kita pengen mandi-mandi di kolamnya eh gak boleh jangan mandi-mandi di kolam ini baik teman-teman terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kita sudah nonton channel kita sudah like, subscribe dan juga sudah meninggalkan komentar bijak jangan lupa tekan loncengnya ya bagikan ke yang lain terima kasih dan salam jumpa sub indo by broth3rmax